musik 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 hello 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 good morning baik, kita mau pakai yang mana versinya? aku udah nanya temen aku kan ternyata dia tuh langsung pakai dari yang bapaknya yang week 9 terus barusan Kak Cika coba mau jalanin gak punya datanya dong cuy hah, bukannya aku udah pernah kirimin ya kak yang teh oh bukan, aku mau ngetes yang ini mengetes yang ini soalnya kan yang bawah gak jalan tuh katanya yang ini tuh gak jalan bukan sih akuras ini datanya aku udah dapet dari itu deh kan dia link bukan sih atasnya enggak, udah jadi file eh link iya link iya itu oh iya iya ini link ya aku dari situ oh tunggu mau ngetes dulu kalo gitu tes cepet oke siapnya udah ngambil ini data teh masih sama ya gak diapapain kan? enggak ada tanya gue apa-apa kan? tunggu, tunggu, tunggu ini df head rap rap processing pakai regex nih, eh makan oh ini kita gak punya stopwatchnya oh aku ada text ya bentar stopwatch ID Satya iya ada 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 aku pakai list aja tapi kan kayak ini aja tapi lupa lo yang itu yang punya IP itu yang mana ya tarah palmi tata-tata open dulu aku kirim lagi aja kak masih ada kok bentar lama gue pakai yang salah itu aku mau ini yang salah username yang salah udah aku kirim kak minta-minta sip thank you ini dapet ini dapet berarti kan dari sini aja tunggu intinya berarti yang upload dulu dua-duanya aja upload ya download kita ambil dua-duanya oke berarti ini bisa ini oke ada support set stp proses text oke textnya proses oke terus timnas kita oh dia pakai pt full soup ya clean concat factorizer ini create train oke kita train data yang tadi kok dia banyak ya datanya 17.000 masa dari yang tadi yang awal eh 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 gimana tabel tabel aku mau apa-apa taruh edit andu 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 mana andu ih gak ada andu alamah untung ada disini banyaknya ekstrain itulah sebabnya kita harus selalu meng meng copy banyaknya data ekstrain ya ini ya yang df clean ya abis df clean ekstest banyaknya data trend eh udah deh gak ada yang hilang escalan feature udah ya berarti bener ya iya oke ini udah ini penasaran berarti kan nama dia test trendnya 80-20 ini X nya oke ini itu model dia pakai Bernoulli dia pakainya Bernoulli kita pakai Bernoulli juga trend oke ini kan ngetes ya hasil hasil si testingnya kan 80 80 training udah gitu 20 test kan terus kita cek akuran skornya confusion matrixnya segini oh banyak yang miss wah yang apa sih 77% nah classification report itu tidak ada nah ini aku bingung dapet dari mana Kak classification matrix eh klasifikasi report emang gak ada oh emang gak ada coba aku cek dari yang gak ada itu diapain sama beberapa kalau ada di ini apa aja sih klasifikasi 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 ada tuh yang pakai scholar ini nih ini nih coba coba kok tapi harus pakai ini oh enak kalau coba ya coba ya kalau gak kita dari ini ini ada nih oh gak disebut yang disebut specification report nah gak dipanggil oh ai iya kan oh provide iya iya bisa nah ini eh gue gak coba ini nah bisa tuh presisi relatif no lebih banyak yang positif recallnya 60 86 scorenya 65 akurasi 78% support oh liatin deh ini ada yang penting nanti aku biar gak pusing jadi kalau dari sini kan kita liat ya presisi itu artinya kan dia itu dipanggil diaan ini tuh dia dipanggil dia ini dipanggil buat orang lain gitu jadi si negatif itu ditebak 69% bener tapi dia di recall 60% tuh buat yang lain gitu false false positif false negatif nah liatin support support tuh kan data nih bisa jadi si negatifnya tuh jelek kan kalau positif 0,8 kan karena datanya lebih banyak nih oh support tuh jumlah datanya jadi dari dari segini data itu 70% tuh bener true false true 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 false er true 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 positif eh true negatif tapi false false negatifnya 60% kalau dia ini positifnya 81 tapi dia dipanggil disangka negatif dipanggil dipakai buat yang negatif juga iya gitu tapi bisa jadi analisisnya karena dia lebih banyak datanya tapi kita kan belum lihat nah bentar kan kita mau pakai yang kalau yang data itu berapa peng data teh 200 200 kan nah itu berarti kita mesti perhatiin juga Pak CK tuh keep up dulu ya nah ini kan kalau kayak gini si bener gak kalau kita pakai confusion matrix kayak gini berarti tuh dari sekian banyak data ini tuh kan ini berarti kan ntar dulu positif negatifnya gimana ya kayaknya ini negatif ini negatif ini positif ini positif ini negatif gitu jadi negatif ini tuh ini tuh real ini tuh tebakan gitu ya ini 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 predictionnya ini prediction jadi pokoknya intinya kalau ini tuh dia realnya benar ini juga benar tapi disini tuh dia ada salah tebak gitu ya jadi kalau diagonalnya gini tuh berarti kalau bagus kan misalnya seribu gitu ya seribu terus ini seribu misalnya data aja seribu terus ini nol ini nol tuh kan bagus ya berarti kan dia gak ada recall yang salah gitu recallnya nol nah ini tuh gini datanya untuk si seribu berapa data tadi segitu data bentar bentar dia bilang nih 4 ribu data jadi kita ngetrain dia 17 ribu data saya repein pastiin dulu dia kan punya kita kan punya data eh enggak data kita lebih dari itu pey eh 17 tambah 4330 berapa datanya sekian sekian oh datanya gini gak balance 20 ribu lah katakan ya tapi banyak yang yang positif negatifnya tuh setengahnya kurang iya kan negatifnya kurang kalau yang kita gimana yang teh nah yang teh tuh kan aku tuh cuman ada si belum ada positif negatifnya gitu loh Kak oh iya ya ntar Kak ada Kak Cika soalnya mau nah itu makanya aku bingung kan kalau yang di contoh udah ada is response-nya yang kayak ini positif negatif positif negatif kalau yang aku bikin gak ada pakai yang itu aja pey kan pakai yang sebelumnya aja ya pakai itu ngelanjutin polar yang udah ada si polar kita masukin gitu-gitu gitu gak sih pey iya-iya bener tapi aku juga mikirnya gitu daripada aku masukin manual nah ntar nyamain dulu ya berarti kan dia punya data segitu berarti kan oke udah kita train dapet-dapet nah yang kita tuh yang mana ya link yang kita yang terakhir mana ya open dulu itu ada ada perubahan gak gak ada open ini aja aku kirim yang yang udah aku final kirim ke dosennya ntar oke boleh di boleh di oprek atau kita copy aja copy aja lah takut ya oke ini aja jadi ngambil dari polarity aja tapi samain sama ini nah gini ntar pindahin dulu kesini kesini ngambil dari IP sekarang oke 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 kita buka oke kan berarti kan ini begini terus kita taruh disini oke 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 ini kita kecilin dulu kan data kita ini ya ntar upload dulu berarti upload Shopee oke kan kita udah sampe stemming udah data analisis udah nah ini kan iya oke nah pertanyaannya sekarang kita mau bikin berapa kategori ya maksudnya polaritynya mau dipecah jadi berapa mau kita convert gak ntar kan data-data polaritynya kan berarti kita langsung gimana sih kita diapain aja sih kemarin ini ini kan kita polaritynya tuh range kan polarity mah yang atas ini kan udah masuk visualisasi iya kan iya ini ya iya nah kalau dia kan positif negatif jadi gimana maksudnya dia masuk polarity per komen gak bisa ya oh iya ya polarity gak per komen ini per per kategori ya tapi ini di agresnya soalnya nih di group by kalau yang atas kak yang awal di group by ini per rating kok lupa ya gue ada deh coba atas lagi kak dikit ini semua di agregat mana ada ada ini ini oh ini ada iya ini nah pertanyaannya kita polaritynya range-nya tuh berapa sih maksudnya gini kita bilang positif negatif nya di di berapa gitu kalau ini tuh kan si polaritynya dari min 1 sampai 1 jadi min 1 negatif 1 positif gitu berarti 0 netral gitu iya 0 netral nah cuman kayaknya si data aku tuh lebih banyaknya di atas 0 gak apa-apa sih sebenarnya gak apa-apa soalnya dia juga yang tadi juga gitu kan iya berarti kita ini kan berarti iya yang ini kan ini gimana dong ngambilnya gimana ya tunggu bikin copy dulu di copyin dulu nah gimana berarti kita mau bikin satu kolom lagi gak satu kolom itu adalah ini berarti disini kita tambahin satu kolom lagi untuk tambahin ini positif negatifnya gitu disini oh iya jadi si katanya gitu kan positif negatif gitu iya boleh berarti disini tambahin lagi ya tambahin satu kolom iya kayak if polarity lebih besar dari 0 gitu kayak gitu kan iya ini data frame itu ada kak di week 9 cara nambahnya seinget aku mana mana yang week 9 atas lagi menambahkan atau mengganti kolom yang bukan angka indeks user id description browser use device use is response df columns oh tinggal gini aja pakai map ya tapi gimana caranya mulai dari mana ya df columns aja langsung atau df is response tunggu 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 dari mana ya dia nambahinnya apa sih pey ini kan user id oh gimana dia mengubah doang disini user use device gak nambah tau dia apa-apa kita timpa gitu aja ini menambahkan atau mengganti oke soalnya sih sebenernya si polaritynya kita gak butuh lagi kan sebenernya jadi sebenernya bisa gini aja sih kalau mau kalau mau ya gak apa-apa kan soalnya kan Kak Cika udah copy ya yang tadi yang mini project itu udah di copy ya berarti kan kita udah dapat polarity udah ada ini katakan kita taruh disini lah ya nah kita kan bisa kita nyuri dimasukin belum Kak tapi banyak wih mama oh enggak polarity aja eh kok kita run dari atas ya harus di run dari atas kayaknya ah tapi ini gimana ya kalau angka kalau range angka gimana itu tunggu-tunggu tunggu-tunggu dia gimana kok dia gitu kok dia gini apa kok dia tahu happy not happy negative kok dia dapet not happy-happy sih oh ini ya udah bentuknya gini ya iya how to map how to map that's up right column in python from range of n of of you right you 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 Wah gimana caranya Orang di orange ya Oh atau kita bikin bridging dulu Ah tapi harusnya Harusnya bisa Ntar ini kan nilai nih misalnya Subjects Map subjects First name subjects Print df Ini maksudnya apa gue Subjects Tunggu 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 Kok mapnya bisa gini sih Oh Sheldon Shines Oh kayak gini Dia udah punya subjects Nah dia bisa mapping Bilang bahwa Oh gue mau mapping First name ini Jadi ke sini Jadi saya Science Raj Chemistry gitu ya Dia map kan Dari sini Atau kita mau bikin gini Bisa gak ya Bisa gitu gak ya Bisa gak Tapi angka Gini gini Jadi coba ya Coba Kita coba Testing Jadi berarti Eh gue dimana tadi Oh yang ini Nah ini ya Jadi disini kan Code ya Ini ya Oh kak Aku nemu cara nambah kolom Boleh Minta Ini Pake data frame Eh gak gitu Kalau range gak bisa Gimana Minta P Minta P Coba bentar Ini ininya doang sih Kodenya doang Atau kita harus If dulu Oh kita mesti bikin tabel Jadi gini Soalnya kak Cikau bikin Satu kolom lagi Pake if Jadi minta Minta yang If link Terus udah gitu Nah oke Gimana ini maksudnya Mama Oke Oh mau pake if ya Ntar ini Gue gak ngerti Clean text Ini tuh nambahin Nambahin kolom Clean text Oh oke Berarti kalau Misalkan Oke siap 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 Mana Kemana dia Loh Berarti misalnya Apa ini Apa sih Kasih namanya apa Sentimen Iya Apa sih kalau di dia Respons Yaudah sentimen aja ya Sentimen Sentimen Compute ya If misalnya DF Gak ngerti nih Cari coba Polarity Iya Sama aku juga Mikirnya kesitu Gini gak ya Lebih kecil dari 0 Gitu kan Lebih kecil dari 0 Nah ini gak tau Jadi gimana Negatif Iya Ini bisa emang Gak tau Harusnya Enggak Apa positif gitu kan Iya Ngamuk gak Belum kitaran dari atas Atu Mak Kita harus jalanin dari atas dulu Mama Astag Soalnya masukin dulu Kak Oh iya FA apa FA apa Lupa itu ya Shopee ya Doang Iya Oh iya Kayaknya tadi udah Belum ya Import Pandas Head check Oke Kalian 200 data Oke Ambil Deleting simbol Apa lagi Ambil comment Stokenizing Removing stop words Removing rare words Selling correction Eh kece juga Kita ada spelling correction Nah ini lama dia Tapi bisa gak ya gitu ya Kalau bisa gitu sih Syukur alhamdulillah Kemudian deh cek aja Kalau error berarti gak bisa Oke Kita harus mencari cara lain Ayo 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 Ya lama gitu Sudah seneng Bicara 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 Bisa juga gitu Hah masih ngitung Ada yang ditunggu komplikasi, kondisi Kondisi Lebih kecil dari ini, kondisi Kondisi, oke Dan pilih kondisi, kondisi, kondisi Nggak ngerti gue ini mau ngapain ya Oh tapi kayak gini sih Pak Oke kayaknya, tapi Ternyata gue Gimana caranya, kita harusnya lebih gampang Tunggu Kan kita punya tweet Terus kan ada reply count, repeat count Oke Terus kita pakai np where np where condition Kalau kondisinya true, kalau enggak Berarti df has image np where Kalau fotonya Maka dia true Oh berarti gini dong Kalau dia ada foto Dia true, kalau enggak ada foto Dia false Berarti kan begini harusnya Aku baru menemukan pencerahan Dari temen aku Oke Aku Aku mau mencerahkan diriku sendiri Kak Kita Overthinking it ternyata Hah? Kita overthinking? What? Iya Dari ratingnya aja Iya Jadi rating Misalnya 0-3 itu kita bilang negatif 3-5 kita bilang positif gitu Jadi nanti Kolom barunya tuh dari rating Kita Kita Gak overthinking kita jenis Tapi sebenernya kita bisa Kita bisa buktikan teori kita dua-duanya aja Tunggu gua pusing Si Si Star print Cika pusing tuh gini Kan kita mau punya sentimen Berarti jangan polarity ya Rating ya Iya Kalau dia Ntar ini aku kirimin Si Kodenya Oke Gak semua sih Kalau dia sama dengan Oh, kalau dia Lebih besar dari Ohh Iya kan Let me do this Wait ya kalau dia lebih besar dari 0 dia positif eh 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 salah gini pey gini pey boleh gak tungguin tunggu 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 entah entah Cika kamu liat yang IP dulu tunggu biarin dulu iya masa serawih soalnya kayak aku juga mikir kalau misalnya liat dari polarity yang udah kita bikin pasti lebih banyak positifnya jadi polarity itu gunanya apa polarity juga kan datangnya dari si rating bukan sama aja tau iya gak sih textnya kan tapi polarity itu kita dari textnya kan pas itu tuh bikinnya yang setelah dibersihin terus textnya diproses oh iya bukan dari rating ya kalau dibanding iya nah ini nih dia sekarang lagi polarity nih epe gak sih kayaknya nanti pas dilaporannya aku bandingin deh hasilnya kalau misalnya diliatnya dari polaritynya sama eh diliat dari polarity textnya sama kalau dari ratingnya kayak gimana gini doang aduh for e for e in the f rating kalau ini bisa ada tiga nah si a o o ditaruh di list doang gak mau ditaruh di kolom iya dimasukin ke kolom baru dilanjutin makanya itu yang clean text itu mungkin diganti jadi kayak response-nya ya tar udah beberapa skenario tar nyobain ini dulu bisa kalau yang lama-lama ini ya ini ini kan tadi yang kita coba ya kalau ini tuh langsung gitu jadi kita lihat dari eh kita bikin satu lagi baru namanya sentiment dia df ratingnya itu besar dari nol dia positif kalau enggak dia negatif cuman gitu aja peh bisa juga ya harusnya ada beberapa skenario atau pakai 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 mapping bisa begitu iya sih ada udah belum sih kau eh stemming udah oke udah dong berarti ini oke jumlah kata dalam review polarity cakep nah gue mau coba ini sekarang def is not defined kok def is not defined oh bukan def ya apa sih bukan ti harusnya ti iya lu fa iya itu sebelahnya juga kak ini semua ti ya iya ini ini cuma strukture dulu kalau kalau nanti tanya ngopet biasa gue penasaran ini kalau gini kita enggak coba kalau ini bisa enggak itu def nya masih ada kak mana sebelum elif oh iya bener cuman dong bisa enggak oh dia marah sih sentimen hah aksi satu dia enggak mau ah udah terserah kalau ini bisa enggak nipi 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 ngamuk rating kita namanya rating oh era gede hah langsung jadi langsung jadi kolom langsung jadi kolom ec kan ec kan ini berarti enggak usah yang ini ya ini iya iya di ini aja lah catatan gue aja udah dong berarti itu apaan sekarang nah tapi ini tuh tadi coba kak ke atas ini ini pasti positif semua soalnya kan rating lebih besar dari kan harusnya eh lebih besar dari polarity rating kak berarti rating lebih besar dari tiga dong aja gue buntung kali iya iya sorry sorry lah lebih besar sama dengan apa enggak tiga tuh masuk lebih besar sama tiga masuk bagus kayaknya bagus lah ya itu cobain lah ya udah udah itu apa ah udah lanjut kan nanti bunda tapi enggak pakai cara yang gini mau coba gini ini repot lagi enggak usah enggak usah sama aja kan maksudnya pasti gini lagi hasilnya ya betul mungkin mah harus mindahin lagi udah sekarang udah berarti kita udah dapet sekarang ini berarti iya dibikin mau bikin clean text-nya gitu karena ketika gak ngerti ini kenapa harus bukannya udah ini mungkin cara lain enggak tahu kita preprocessing kan udah ngapain lagi ini dia enggak soalnya kan kalau yang di week 9 ini si text-nya baru lagi dia belum diproses kalau yang kita kan udah gak usah kali ya iya skip aja nah ntar dulu ntar dulu aku mengalami kebingungan nah dia kan ngetes ini kan berarti oh ini ada oh ini ada oh ini udah ada ini udah ada lintai ntar dulu ntar kasi keringung itu tuh sekarang dimana kita sekarang harus ngapain oh oke 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 pokoknya yang text-processing udah gak usah lagi aja kita makan udah beres itu oh berarti kita masuk ke sini dong ke si ini bernoleh aja iya boleh setuju langsung aja udah-udah kelar ya langsung ke selir biar ya langsung aja berarti berarti dari mana tenang disini aja deh kalau gitu polarity gak usah ya berarti ini tambahin sini ya pusing disini deh berarti ini ya modal definition jadi tulis deh disini biar gak di nge-pusing text title so model mb benoli nah itu namanya X-Train-Y-Train ya Bukai belum dipanggil kah enggak namanya kita beda oh kita belum bikin X-Train-Y-Train-nya oh udah ya iya belum belum ada oh iya kita belum membagi berarti harus dari atas dulu sebelum ini ya berarti sebelum ini ini dulu nah create rentes ya berarti ya iya iya ini clean text apa ya lupa kita pakainya apa ya sentiment berarti ya clean text itu tuh yang udah di udah di text processing berarti kita comments dong oh pintar eh coba scroll ke atas sedikit ini nih nih komen satu komen satu yang udah bersihnya oke komen satu ini berarti sentimen kan iya terus ini jadinya T ya iya karena gue namanya kok sentimennya apa tadi lupa sentimennya kecil ini berarti T ya ini T udah jadi oke kita print berarti harusnya kalau 80-20 berapa pay 150-50 berarti ya berapa sih 200 160-40 oke cakep lah nih ntar kak aku mau nanya bedanya trade sama tes tuh apa beda jadi gini ntar copy paste dulu jadi kan kita punya data nih data itu itu kan ada 200 oke data IP kan ada 200 terus kan sama dia dibagi tuh jadi 80 eh sorry 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 120 160 160 160 adalah train itu tuh kayak gini aja misalnya kita punya 200 soal terus di kelas tuh IP kerjanya 160 soal dari 200 soal nih ini kan sebenernya si 200 soal tuh kan udah ada pertanyaan sama jawaban kan ini semuanya jawabannya semua nih jadi udah misalnya ini adalah positif ini adalah negatif nah tapi yang 160 tuh dipakai latihan gitu di kelas latihan aja gitu ya 160 tuh dipakai train jadi latihan soal jadi IP yang ngerjain soal gitu misalnya nah pada saat tes gitu kan ya si dosennya kan udah tau nih disini kan udah kunci jawaban yang keluar cuman 40 soal gitu nah ini latihan soalnya sih sama cuman ini 40 tes ini gak pernah dilatih di kelas gitu jadi si si studentnya gak tau jawabannya apa kan dah kamu udah belajar 160 soal nih sekarang kamu kerjain 40 soal berapa benernya berapa salahnya gitu nah nanti si studentnya dari si question answer ini kan ada kunci jawaban tuh dibandingin sama si muridnya nih sama si mesin ini lu udah belajar 160 data sekarang gue kasih 40 data lu bisa jawab berapa gitu berarti ini tuh kita kayak ngetes si mesinnya gitu kan sekarang tuh nah yang terpenting terpenting ini tuh kan prosesnya sebenernya proses ngecek kan ini anak gitu ya ini mesin udah belajar 160 dia dikasih 40 akurasinya berapa nah dari sini kan muncul akurasi nih perkiraan bahwa iya ya nanti di bawah ada akurasi kan tapi yang suka bingung tuh orang gini nah terus kalau gitu berapa gitu kan misalnya 77 atau berapa gitu ya 70% berarti kan oke mesin ini cukup bagus lah ya 77% nah masih ada satu level lagi dimana kita ngetes pake data yang gak ada disini jadi kita masukin sesuatu lagi yang gak ada gitu makanya kita puja enggak jadi ngambil lagi dari Shopee terus kita bilang misalnya ayih aku beli lagi wangi banget nah itu apa maksudnya apa negatif gitu oke oke ngeti ngeti kayaknya ngeti gitu loh jadi tahapannya di dalam tes di dalam train itu ada di train dulu setelah itu ada di tes tapi itu tuh belum testing pake data di luar gitu jadi kalau misalnya sekarang nih kita dikasih gambar ada 10 gambar misalnya apa kita dikasih 8 gambar kucing gitu ya 8 gambar kucing udah bisa ya bedain anjing atau kucing lah gitu ya terus dikasih 2 soal yang ada di set data setnya gitu bisa jawab enggak nanti kalau di tes tuh di soal lain yang gak pernah ada di sini gitu jadi sesuatu yang beda lagi oke understand understand ya sekarang ini ya ini ini udah kita fit kan ya oke sekarang kita cek X testnya ada berapa nah si X test ini tuh yang milih sistemnya jadi dia gak kita gak tau soal yang mana kayaknya dia dia akan keluar pokoknya dia ngambil gue ngambil 160 deh gitu bisa jadi mungkin ngurut bisa ngacak pokoknya dia ngambil sebagian sebagian untuk eh kok gini sih X test ya X test sama Y test dong eh sorry print X train X test X test yaudah deh gak usah trendnya gak usah oke yaudah udah sampai berarti nih gak usah nih ini hapus aja nah ini masukin SK learn ini ini ah udah deh udah masuk sekarang sekarang kita print hasil berarti nah ini hasil ujian kita dia nebak positif kalau kita mau ngebandingin itu dia kan hasil ujian si muridnya nih si mesinnya kita bandingin sama X Y test eh sorry Y X train Y train dia test berarti sama jawabannya kan nah kayak gitu dicek nih satu-satu ini kan datanya ngacak nih positif positif ini semua positif berarti tapi di belakang itu ada negatif satu karena disini dia nebaknya positif jadi harusnya dia salah satu dari 40 tuh cuma 39 yang bener jadi akurasinya 90% mestinya tapi kita tes ya kita tambah sekarang akurasi berarti kalau misalnya ini akuran lagi dia tuh milih 40 random lagi gitu kan gak iya kalau kita set train lagi loh kalau enggak ya enggak pakai yang itu aja nah sebenarnya kita tuh gak perlu selalu ngetrain ngetest sih kayak kalau udah belajar misalnya mau MPTN terus udah ngerjain seribu soal gitu yaudah itu udah jadi knowledge kita kan tinggal latihan soal gitu gitu sih cobain kita coba akurasinya semoga bagus ya nah sekarang kita buat confusion matrix confusion matrix confusion matrix eh kalau gak ih kok gitu oh oh gitu ini tuh aku gak tau sih 0-0 nya tapi yang 139 itu kan berarti yang 1 tuh salah 1 bener 39 oh bener bener 0-0 nya aku gak tau apa tapi iya jadi bener bener ngerti ngerti bener tuh kan akurasinya 0,9 jadi gini dia tuh harus nebak ini kan dia harus nebak yang negatif kan harusnya positif tapi gak ketebak dia malah nebaknya positif semuanya tapi yang positif harusnya ditebak dia tebak 39 kan dan itu gak pernah disangka negatif jadi dia gak ada disini gitu jadi akurasinya emang deket emang bagus gitu gak pernah disangka kenapa coba karena kebetulan di trend test itu gak ada negatif kan oh ngerti oke oke sebentar keci-kecobaran lagi ya supaya memastikan bahwa kita emang di itu ya ini sekarang tes hasil kita lihat ya pasti nanti ada recall nah lihat negatif tuh gak di recall untuk positif tapi positif pernah di recall untuk negatif maksudnya disangka positif adalah negatif gitu datanya lihat bentar sorry yang negatif recall tuh berarti disangka negatif tapi munculnya positif gitu harusnya negatif dia nyangkanya positif harusnya negatif nyangkanya positif jadi gini ini positif dipanggil untuk positif gitu jadi itu nebaknya positif emang positif gitu nah dia nebak positif ya padahal negatif nah itu tuh recall recall tuh memanggil untuk sesuatu yang salah gitu ngerti aku ngerti nah supportnya emang apes aja gitu negatifnya cuman satu kan udah gitu gak ketebak yaudah gitu positifnya positif kepake buat nebak yang negatif jadi yaudah presisinya jadi turun gitu ya bagus tapi kita tes kita tes coba lagi seru kita tes ya kita buktikan ya ini kan berarti kita create trend trend test lagi ya terus udah gitu itu kita ambil lagi ya ambil lagi kita split lagi nanti Kak Cika coba ganti tes size nya tes size nya dirubah ya terus kita print masih sama lah terus kita ekstrak jadi infektor terus ini print test nya sekarang beda nih harusnya iya oke kita pake Bernoulli lagi kita run lagi kita model nah kita print hasil ikodnya semua positif ya kalau YPS gak serandom itu tetap tadi tetap sama harus diganti stack size nya kali Kak jadi 3070 deh kita coba ya kita ganti ya kalau random state nya tuh buat apa ya random state itu buat ngerandom itu nya kayaknya random ngerandom si X-trend sama X-test datanya tapi gak tau range nya berapa kita harus coba oke print X-test berarti kayak 76-72 oke beda sekarang kita masukin masukin X-trend oke print hasil karena gak ada negatif kali ya sementara kalau negatifnya dikit kali ada tuh nah ini positif semua gak ada 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 negatif disini gak ketebak ya nampak negatif akurasinya sama lagi tetap ya ini 59 kan lebih banyak jadi dia kalau suruh nebak yang positif bisa tapi kalau suruh nebak yang negatif gak bisa nah satu lagi kalau 0,1 gimana Kak penasaran aja oh iya 0,1 setuju 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 kasih juga Pak pikir gitu lebih sedikit ya oke 0,1 ya banyakan trendnya berarti ya jauh kita trend ini tes tesnya cuman segini cuman 20 banyak-banyak tadi berapa tesnya 20 ya iya coba kita lihat hasil yang benarnya oh ini 100 nih jadinya karena gak ada negatif kalau ada negatif tuh dia gak bisa nebak juga pun akurasi 100% iya sebenernya mantap tuh 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 akurasinya 100% nah sekarang pertanyaannya adalah gini aku nanya dia tuh ngebak berdasarkan apa ya eh berdasarkan apa gimana pey oh ini ya si si tes ini ya iya kayak kenapa kayak negatif oh ternyata positif gitu ah dia pake knife bias oh oke sudah ngerti iya lupa aku jadi dia berdasarkan knife bias ini apa gitu kan berdasarkan biasanya banyaknya apa nah pertanyaan kak cika justru sekarang begini pey kak cika lupa eh lihat disini aja kita tuh harus bikin negatif lebih banyak deh gak ada negatifnya negatif tuh cuman 1 2 oh iya benar kan 5 nya tuh lebih banyak 5 sama 4 nya kalau gitu apa bikin 1 2 3 negatif 4 5 positif gitu atau mau diganti 3 tuh masuk negatif iya setuju setuju biar lebih imbang iya kan iya berarti mana-mana-mana berarti kita disini sama dengannya jadi buang kan betul gimana sih tadi kita lupa bawah ini kan ini kak iya ini berarti masukin nah kan nih negatif lebih banyak nih oke sekarang kita train kita train lagi mau berapa 0,2 2 aja baik 80-20 ya oke oke train kita pake night bias kita pit kita print kenapa selalu positif ya wah ini gawat nih oh ngeri nah tapi ini negatifnya lebih banyak ini ngacau banget dia gak bisa apa karena kayaknya ini deh pay coba-coba ntar kacik lanjut dulu coba ya akurasi itu kayaknya karena supportnya kurang deh iya datanya kurang pay liatin dia 6 tuh gak bisa nebak tapi akurasinya masih 85% sih cuman dia gak pernah bisa nebak negatif ya mungkin ya itu kembali gara-gara datanya terlalu sedikit oh negatif cuman 6 ini cuman 3 oke tes lagi coba misalnya ratingnya lebih besar dari 2 ini lebih bagus eh gimana caranya lebih besar dari 2 jadi positif gimana caranya salah sekitar dari 4 terbanyak negatifnya jadi 3 4 tuh masuk negatif kayak pengen tau aja biar bisa buat analisis itu lah ya ini sama ini sama ini gak usah di print ini pakai nice bias ini model predict print ratio nah lebih itu ya beda-beda lebih representatif kan dia bisa nampak kan iya gak tapi ada positif yang disangka negatif kita lihat terjadi hasilnya orasi jeng tuh kan dia nebak tapi tapi ada ada miss-miss juga sih sebenernya ya intinya kurang data sih kalau kata Kak Cika ini 0,7 tapi dia bisa tuh nebak negatif berarti dia bukan kita salah gitu ini gak bener gak kesimpulan kita bener gak iya setuju lihat pada saat gak juga sih tapi kalau datanya balance itu akan lebih bagus jadi ya itu sama data set kurang terus balance kurang gitu kalau data setnya 500 aja tapi balance gitu antara positif sama negatif kayaknya lebih cakep gitu tapi ya ini yang tadinya kasih ketakutnya dia tuh gak bisa bedain positif sama negatif eh gak bisa bedain negatif ternyata bisa tuh cuman suka salah-salah oke ini Pei nanya kan gini ini kan kita udah sekarang di tugas yang ini dia nyoba pakai ini loh Pei kita harus nyoba nah ini itu itu perlu dicoba gak tapi kita bikin sendiri gitu kayak misalnya oke sekarang kalau kita masukin lagi data baru dengan kata-kata kita sendiri or anything lah ngambil lagi dia bisa gak define itu positif atau negatif kan tadi udah diajarin tuh kucing anjing kucing anjing nah sekarang kita kasih gambar kucing kita pernah lihat bedain kayak dia melihat komentar yang gak pernah ada di kelas gak pernah lihat di ujian gak pernah lihat juga gitu oke oke oh itu ini itu bukan sih oke disini mah tapi oke user text sama dengan ini process text ini process text kan for ini apa sih clean text kayaknya ini mah selingan doang deh kak gak masuk ke ininya oke oke ya takut aja soalnya kucing anjing biasanya suka ngetes gitu misalnya udah ini model nih jadi kayak gini IP punya 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 mesin learning buat deteksi wajah pegawai nah kan berarti kita udah ngetrain tuh sistemnya dikasih wajah pegawai misalnya ditesti siapa aja yang boleh login masuk kampus gitu misalnya semua udah ditest nah katakan ada orang lain yang gak ada di dataset itu lu bisa gak bedain bahwa dia bukan orang situ gitu iya sih tapi kayaknya ini mah kayak bapaknya gak jelasin doang deh kayak kalau misalnya dalam bentuk text misalnya textnya gini doang terus kamu cleaning apa maksudnya gak bersihin textnya tuh pake ini yang diatasnya nah nanti bentuknya jadi kayak gini gitu yang keluar itu doang tapi kayaknya si bapaknya gak masukin ke tabelnya deh oh bener-bener oh iya sih ini kayak gini ya linknya diilangin iya cuma ngeliatin kayak kalau pake ini tuh sama aja tetep ilang si gak bener-bener pintar-pintar apa simbolnya oke-oke dan lain-lain oh gue hari ini kita hari ini over pink iya aku juga aku dari kemarin pake polarity gimana satu lagi kaki-kaki kaki-kaki nyoba satu boleh tapi ayo pake polarity gak mau gak berani ya gak berani aku soalnya datanya tuh udah bukan jelek sih datanya tuh udah condong banget ke positif kan yang aku tuh tambah jelek ya tambah tambah pintar iya pasti ngeliat dari apa dari bar apa bar graphnya juga kan udah jelek banget box plot dan lain-lainnya kemarin kita marah salah-salahin data aja nah berarti kan iya jika terbagus itu lebih besar dari tiga terbagus tuh tadi lebih besar dari oh iya yang terbagus iya bener iya kan 80% masalah gak tapi emang lebih besar dari tiga lebih besar sama dengan sama dengan tuh jelek oh iya yang pertama ya lupa-lupa lupa sekarang coba tes lagi tapi ya bener sih permasalahannya adalah soalnya terus bisa cerita gini juga pey ini mah gini sih datanya randomnya mau dirubah apa gimana ini tuh ada dua negatif ini wah ini jelek tiga empat ah udah jelek enam enam akurasi berapa 8.5 ya onda salah-salah negatifnya gak pernah bisa nebak dia nah sekarang gini problemnya kan si jadi gini pey ditambahin satu data gak lengkap dua data maksudnya data kurang banyak dua data kurang balance tiga pada saat kita ngerandom tes sama tes train kita gak bisa ngatur komposisinya kan jadi kalau misalnya yang dijadikan tes yang dijadikan train itu kurang gitu ya ya emang selalu bakal kurang negatifnya juga gak pas jadi kalau kita pas dapet ujian tes jadi kayak gini loh misalnya ujian trigonometri terus kita belajarnya misalnya beda gitu ya bukan trigonometri kan soalnya jarang keluar tapi pas pas di kelas latihannya gak ada trigonometri pas ujian ada trigonometri kan jadi bodo tuh ya benar nah paling apes tuh gitu pada saat train gak ada negatif pas lagi tes banyak negatif jadi bingung dia gitu jadi jelek aja hasilnya gitu tadi itu pasti negatifnya gak kebaca ya dia negatifnya negatifnya dia suka salah kecuali kecuali kalau si tes saiznya itu kita gedein supaya negatif yang eh gak juga ya ya soalnya yang tadi kayak pas latihannya dia gak banyak ketemu negatif gitu kan jadi kalau pas latihan dia ketemu negatif di tesnya dia dapet negatif bisa gitu kan itu satu satu analisis analisis lagi tapi jangan lupa ini knife bias tuh kan berdasarkan kemunculan gitu jadi kalau kasus kemunculannya sedikit ya dia probabilitinya juga kecil gitu jadi kayak misalnya IP sering ketemu punya temen sering telat gitu kan pasti kita mikirnya lo bakal telat lo gitu knife bias kan sesimpel itu gitu yaudah lo seringnya apa seringnya telat ya gue anggap telat padahal eh gue gue tepat waktu ya gak bisa gue anggap positif padahal negatif ngerti-ngerti karena itu pakai statistik kecuali kalau gak pakai statistik jadi gitu nah paling ini kalau mau si random set ini yang diakalin random set gak tau berapa kan jadi itu aku aku pelajari nah gitu kayaknya sih kita avertingin karena terlalu gampang apa coba iya aku juga kayak terus kayak baru gak tadi oh iya ini mah mini project kelas kemarin kan UTS ya beda oh iya jadi lebih gampang ya iya oke iya sih polarity itu udah tuh kan jelek banget polarity iya salah salah data salah aku yang bikin datanya dikit berat ke kanan ya ya berat ke kanan lihat deh tuh komposisinya kan tapi ini bisa dijadiin aglumen kan maksudnya yaudah emang emang datanya berat di positif negatifnya gak cukup soal nah berarti ini bisa jadi contoh juga misalnya kita punya data laki-perempuan ya kan udah banyak kita laki-laki data perempuan masih gak imbang huruf misalnya warna terus kayak gitu nah ini kan ini ya polaritynya ini udah gak akan selamat sih kalau gini iya pasti lebih jelek sih udah paling benar kayak rating tadi udah ya berarti aman ya gak usah di plot-plot apa ya tapi yaudah maksudnya begini aman banget Kak nanti di-share dulu takut di-share jangan lupa Kak Cikak iya klik connect save dulu save dulu eh jangan lupa saya share dulu editor eh kok hilang kok piling bukan aman soalnya data kita udah aman coba yang kemarin Kak Coba loh udah dah iya konjong thank you Kak sip apalagi Pak udah udah sih soalnya kan banyak libur kayak minggu sebelumnya tuh aku ke Jakarta jadi gak kelas terus minggu depannya libur terus baru kelas lagi sekarang terus udah libur lagi nanti minggu depan eh minggu ini eh minggu ini tuh ada libur apa ya eh Juni tuh ada libur ya minggu ini tuh tanggal 1 tanggal 1 nya itu hari Pancasila tanggal 2 nya itu cuti bersama kalau gak salah oh iya benar 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 iya benar terus tanggal 4 nya Waisa kan oh iya benar oh iya ya belum nanti 29 idul adha 29 apa Juni Juni iya oh udah ada idul adha lagi eh udah mau makan bule lagi mantap iya oke taruh lo berarti yaudah udah paling bener tarah cekin yaudah berarti aman data kita itu kan sebenernya iya 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 jujur ini aku gak kaku kenapa gak maksudnya data kita tuh yang ngaco tuh paling kalau misalnya dia rate kecil tapi komennya bagus itu aja kan tapi ini kayaknya aman iya benar udah bener lah mungkin nanti kayak akhir-akhirnya iya mungkin nanti kan ini masih kayak berdasarkan rating tapi mungkin nanti aku sih mikirnya kalau UAS gitu kan datanya ntar lebih banyak aku mau bikin berdasarkan kayak berdasarkan rating sama berdasarkan komennya gitu apakah dia nanti hasilnya sama atau beda oh bener di compare ya iya kan soalnya kadang-kadang rating sama komen tidak iya karena rating dia ngerating sendiri komen dia nge-komen sendiri kan bukan benar benar kan iya jadi standar orang-orang kan beda jadi kayak bisa nyebutin kalau orang Indonesia tuh ya dia ngasih standarnya walaupun komennya jelek dia tiga ya berarti tiga tuh jelek gitu buat orang Indonesia rating tiga tuh atau gimana lah nanti aku mikirnya gitu sih atau misalnya gini udah marah-marah tapi karena udah marah-marah dia yaudah gue kasih lima tapi gue marah-marah gitu kan iya benar ada yang gitu juga kan jadi iya banyak benar jadi sebenarnya paling fair itu kalau kita lihat dua-duanya antara rate sama kata-kata lu benar gak gitu kan kadang-kadang kita kasih bintang lima jempolnya ya kita jempol tapi ngodemal kayak orang oh gak suka lah iya benar-benar bagus sih itu bisa buat ngeliat apa ya jadi machine learningnya buat ngeliat bias yang ada di decision making iya benar terus nanti kalau misalnya kayak gitu kan si input ke penjualnya juga bisa lebih bagus gak sih jadi kayak mereka gak liat berdasarkan rating doang udah udah dirata-ratain gitu iya berarti analisinya bisa dua orang bisa nge-rate nih satu misalnya kita bisa lihat dari rate ya oke rate-nya rate-nya bagus gitu tapi ada variable yang gak kebaca nih kita baca dari si comment kan iya benar ini orang kalau misalnya dia nge-rate dia lag itu keywordnya apa iya kalau misalnya kita cuma liat rate kan oke gue bagus tapi gue gak tau bagusnya apa gue jelek benar kalau pakai comment satu kita bisa lihat tuh keywords-keywords yang oh misalnya lambat sampenya atau kemasannya itu kan lebih detail terus lebih jauh bisa kita compare kan kayak misalnya itu ada yang gak enakan gitu misalnya iya jadi tapi marah atau misalnya dia kasih rate satu tapi sebenarnya gak salah apa produknya gak salah tapi sampenya telat ini kayak gini kan iya benar marah-marah gara-gara pengirimannya lama bukan salah produknya kan berarti kalau pengirimannya lama iya benar berarti kan jangan-jangan gini wah gue rate-nya jelek produk gue jelek padahal yang brengsek kurirnya kayak ini juga Kak nomor satu kayak namanya apple blossom doang tapi dia sebenarnya kayaknya belinya lama terus kayak yang lain oke kecuali yang varian fruity padahal dia komennya di apple blossom oh benar emang ada ya varian fruity ada-ada dikit tapi fruity tuh kan problem kalau misalnya kita grup tapi enggak sih sebenarnya yang jadi masalah kita tuh ya negatifnya aja kurang tapi kan tapi apa coba pengen yang menjadi susah apa tuh tapi mungkin jangan pakai bayisian kalau gitu ya yang menjadi susah kan kita justru yang diharapkan di dunia yang ideal kan emang negatifnya sedikit gitu benar sih ya kan maksudnya kita mau cari atau yaudah misalnya yaudah deh kita cari toko yang emang dihujat gitu biar balance iya tapi cuman sih aku pikirnya nanti ya walaupun sedikit maksudnya kan itu input for them to be better gitu loh iya sih tapi pertanyaannya gini Pei kalau kita udah bikin mesin dengan data yang sama eh dengan data yang balance katakan kita cari toko yang dihujat nih dia balance antara positif sama negatif sebenernya itu kan bisa dipakai buat toko lain kan malah lebih bagus kan karena datanya lebih iya benar misalnya dia dihujat 500 kali dipuji 500 kali datanya lebih banyak gitu kan iya setuju jadi pada saat dipakai buat toko lain dia lebih fair gitu karena gue udah liat yang lebih lengkap kata dia benar-benar astaga ini maaf kak kamu mas busuk kering pahit banget baunya beda hitam kering agak hancur sih nah kan gak tau lagi gak terlalu enak tapi kayaknya emang tiga tuh harusnya masuk jelek sih Pei benar kita iya harusnya negatif jadi aku jelasin aja aku jelasin kenapa tiga masuk negatif ya karena pas kayak baca datanya juga yang komen tiga tuh nothing good to say juga gitu iya emang 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 apes nah ini ini ya netral sebenarnya eh kita gak perlu cari netral belum ada hasil sih gue nanti finalnya hasilnya memuaskan jadi dia tengah-tengah dulu soalnya ada ada asumsi dimana tiga tuh dia lagi netral gue belum bisa memutuskan nih jadi dua jadi empat gitu kan jadi dibagi dia tuh tiga tuh adalah netral jadi kalau belum dicoba dia taruh di tiga ada yang menganggap tiga tuh udah suatu masih jelek gitu sebenarnya pengginaan dan dia udah marah gitu tuh kan ini kayak gini tapi bagus oh kemahalan iya emang gak ada negatif nah ini apa lagi tapi bener Pei yang bagus itu cuma empat sama lima tiga tuh bisa dianggap gila kalau itu udah berarti data kita udah fair sih sebenarnya berarti ini yang udah bener iya bilang aja kayak kenapa tiga masukin ke negatif karena berdasarkan data belum iya udah analis ini udah banyak udah pas berarti kalau gitu kita udah bener kan tadi masuknya tiga ya iya iya eh kemana ini ada di kita oh lebih besar dari tiga tapi bener ya harus pake red ya ini nih disini satu satu wait 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 eh yang mana eh salah liat selesai gini tiga dah udah tadi bawah mana eh bawah dikit eh kok ilang lewat salah salah bukan ini copy off copy off eh iya bener ya Allah dan dia tuh suka nge-refresh-refresh sendiri gue jadi push sih kemudian ada di tiga ya udah ini udah the best the best configuration sih kecuali kalau misalnya nanti mau diganti nih jadi 0,3 atau itu lebih besar udah aman aman banget ah oke ini aja nih gak ada negatif jadi kurang iya ini tuh aku tuh jujur ngedadak sebenernya tegasnya udah dari minggu lalu kan cuman kayak entah kenapa gara-gara libur banyak semuanya tuh masih tugas gitu loh jadi aku tuh baru nge kemarin pas aku cat kacik kayak kak boleh lah segar kuburnya malam ini astagfirullah kacik itu pikir ah si IPnya udah selesai gitu yang itu soalnya eh kok beda soalnya kok gak ada kabar kiranya udah berlalu tapi yaudah ternyata aman tapi kalau cuman lanjutin kemarin cuman ngecek ah ini makanya aman lah tinggal ngelanjutin aja mau baca dari mana bener iya kemarin tuh kayak aku udah ngerjain sendiri kan pake yang polarit aku tuh terus kayak wah gak beres nih kata aku tuh kayak kok susah banget penyakit pake rating oh bener ya ini gak akan lebih soalnya si si dosennya tuh soalnya kayak gak pernah ngasih perintah spesifik gitu loh kayak perintah buat tugas ini tuh cuman oke mini project kalian bikin si sentimen analisis dari data yang udah kalian bikin pas UTS udah aja gak dijelasin kayak berdasarkan apa gitu tapi cuman ini ya tapi dia kasih ini kan iya kita tau sentimennya gitu ya betul betul tapi eh mini project oh sorry sorry yang ini dong iya kalau dia apa sih contohnya nah kalau dia malah lebih gampang ya pey karena dia udah udah ada udah dikasih label sama dia ya bener gak apa enggak sih bener makanya jadi iya kalau liat dari atas tuh si is response-nya udah ada disitu dari awal iya kan maksudnya dia gak ngeproses itu dari dari stemming dari sastrawi dari mana-mana kan udah ada ini ya makanya yang makanya kayak yang aku nanya ke kak cika kayak kak is response-nya kayak si sentimennya aku manual masukin atau harus terus kak cika juga mikir iya tapi kok udah ada polarity terus tapi pey bilang kan enggak deh polarity itu udah bias kan mending dari tapi bener kan trade make sense karena trade itu kan dari interaksi sama user betul justru ini yang questionable kita taunya dia happy apakah kita kasih dia kayak like dislike atau kita yang assume sendiri nih gitu kan iya bener jadi agak bingung nih kayaknya sih hotel review berarti mungkin kayak questioner ya iya bisa jadi kayak saja dia kayak kalau kita ke toko kasirnya happy jadi dia nggak dikasih rating 1-5 cuma disuruh pilih happy not happy gitu kali ya kalau kondisi ini tapi agak memingungkan terus kita jadi overthinking terus eh ternyata gitu doang terus enak lagi dia mappingnya tinggal happy sama not happy kalau kita harus besar kecil tapi bagus 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 it's okay it's okay nice ya processing beres oke aman deh berarti ini kalau ada punya data beneran enak nih pey bisa kita udah bisa kita bekerjain nih betul ya ini soalnya manual sih ngambil dari shopee ya kalau misalnya kita bisa ngambil toko yang bagus yang terkenal terus kita analisis aja soalnya kayak shopee tuh aku nggak nemu cara buat kayak semua komennya tuh kita ambil langsung gitu mungkin gara-gara itu mah harus ke sellernya langsung kali ya harus ke shopee minta API-nya kalau nggak ya kan itu scrolling data kan jatohnya kalau di API sih sama shopee-nya misalnya ya which is nggak akan boleh sih oh satu lagi ada pertanyaan ke Cika tadi nggak sih tapi perlu nggak ya ini kalau misalnya group by ini nah kan ini ini kalau mau kita lihat lebih banyak lagi kan sebenarnya bisa kita analisis perprodukan iya maksudnya kayak produk mana nih yang paling penerb banyak komplain apa apa udah sih apa udah sih kita kerjain ya Apple yaudah sih kalau udah cuman maksudnya harusnya kalau dianalisis kita tahu per produk gitu rasanya sih udah udah di group by sih yang pas produk udah kan yang di polarity yang pas UTS ada yang krisantemun 0, berapa terus yang paling takut udah cuman 0,0 ini udah aku ada pertanyaan kalau ayah ini tuh udah di tadi Kak Cika lari-lari kebawah tuh udah nah ini di agregate group by berdasarkan rating ini di group berdasarkan produk ada yang berdasarkan produk nah ini apa nama ya kan ini iya berarti kalau dilihat dari sini yang paling jelek adalah paling jelek adalah ini ya green tea marigold sama jasmine emang bener ya iya tapi itu juga sedikit dan datanya seukrit betul yaudah udah gak jadi nanya udah oh udah antara dia yang paling jelek atau gara-gara dia reviewnya paling sedikit jadi kebanting sama yang lain iya jadi kalau di aggregate ya dia jadinya apes gitu ya iya bener atau lebih apes lagi apa coba produk produk lain yang diomelin komennya di tempat dia nah itu yang padi kan iya ingin apa misalnya tapi komplainnya dimana gitu itu itu apes banget itu apes jadi kayak misalnya kebagian kita ah gue gak mau jualan lagi green tea dia jadinya biasa soalnya disangkanya dia green tea jelek padahal kebetulan gak ada yang beli pas ada yang beli dia pake green tea buat ngomelin misalnya yang lain orge gitu atau apa bener ya ya kan ya kan ya itu analisis analisis terdalam yang kalau harus oleh data saya kemuka aman udah oke aku tinggal bikin laporan nanti aku minta aku share ke kakak kali ya dicek lagi bisa ada yang kurang ya oke ya thank you kak Cika alright bye thank you ya iya thank you kak dadah dadah dadah